Kapelda, Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau menyebut ada empat wilayah rawan kerusuhan yang harus diantisipasi menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada 20 Oktober mendatang di Papua. Di tempat-tempat rawan tersebut, polisi akan mempertebal pengamanan. Berikut kutipan wawancara Kapelda, Papua, Irjen Paul Paulus Waterpau. Kita diperintahkan setiap hari untuk melakukan video conference arahan-arah melangkung kepada jajaran. Jadi mulai hari ini, sampai dengan tahun 2020, kita akan terus melakukan komunikasi lewat video conference untuk mengecek sejauh mana situasi dan juga upaya-upaya ciptakan kondisi sedemikian rupa dalam langkah penjaga kenyamanan dan keamanan di wilayah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.